Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya kembali lagi bersama saya channelnya Herman Putri Muda pada kesempatan pagi hari ini ya eh saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dalam keadaan baik-baik saja rezeki lancar berbara-bara kaya eh dilancarkan segera segala urusannya buat teman-teman semuanya ya dimanapun berada pokoknya saya doakan semoga sehat selalu Amin untuk yang baru hadir ya silahkan jangan lupa tekan like subscribe subscribe komen agar video sini berkembang bermanfaat buat kita semua ya Amin seperti biasa ya pada kesempatan pagi hari ini saya sedang melakukan pemanenan atau pematikan pare yang ke berapa ya 13 yang ke 13 kali di usia tanam 70 apa ya lupa saya 72 72 hari setelah tanam ya kondisinya seperti ini ya eh sudah sangat tua sekali banyak daun-daun yang sangat kuning ya seperti ini ya dan saya ditemani sama kawan kita Mas Ade dia yang satunya enggak berangkat ini mungkin lagi sakit ya yang rambutnya gondrong itu ya untuk untuk di usia 72 hari ya buahnya masih lumayan bagus ya masih mantep masih gede ini ya ini Yunan F1 nah ini udah udah banyak yang kuning ya untuk daun yang atas ya wajar lah ya karena kita barengan dengan berbarengan dengan tanaman padi yang sedang dipanen ya oleh karena itu apa apa hama-hama yang dari padi itu nyampernya ke tanaman kita ya jadi sangat berpengaruh sekali ya kalau tanaman hortikultura itu berjogatan dengan tanaman padi yang sedang dipanen jadi ikutan dua dua buahnya masih bagus ya masih cukup lumayan lekat ini yang ketiga belas kalau masalah tonaso eh mulai menurun untuk pematikan yang kemarin yang ke-12 dia yang ke-12 kali kita mendapatkan ketika kental 20 ya atau 320 kilo untuk yang memotongkan yang ke-12 kalau yang untuk sekarang ya ini simak terus ya akan saya kasih tahu buat teman-teman ya hari ini di pematikan yang ke-13 di pematikan yang ke-13 mendapatkan berapa karung berapa gintal masih lurus ya untuk buahnya di usia segini banyak yang umpetan ternyata banyak yang umpet tuh selip daun nah ini nih cuman ada buah 12 yang udah mulai titik-titik ya atau mulai retak-retak sedikit yang ujungnya pada kuning ataupun busuk ya terus yang bengkok juga ya pasti ada itu temen-temen ya buahnya masih rendel ya ataupun lu banyak Oh sepuluh minta dukungannya ya buat temen-temen yang baru hadir jika video ini bermanfaat silakan bus tekan tombol like subscribe-nya ya komen juga dan saya semakin semangat memberikan apa namanya video buat kalian semua ya karena kalian semua itu termotivasi ya untuk pribadi saya juga sih ya untuk buat temen-temen juga ya khususnya di pertanian buat temen-temen pemuda ya semangat untuk menanam jangan kendor selagi masih banyak manusia yang hidup ya kita masih membutuhkan yang namanya makanan karena itu khususnya buat orang-orang ya yang terjun di bidang pertanian tetap semangat ya jangan lupa nandur ya nanam nanam dan terus menanam karena kita tugasnya ada produksi produksi dan produksi terus karena manusia itu semakin banyak semakin banyak berkembang 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 yang membutuhkan yang namanya makanan ya rupa sayuran seperti ini nah ini ya iya katanya mana nanti ini adalah temen sekolah saya dulu ini ya saya juga nggak nyangka ketemu lagi di sini ini satu kelas satu SMA ya ini barang tuh celananya juga masih SMA nah ini masih sekolah ini pada terus ini nah ini ya aduh sepeda kuning agak sing kuning tapi enggak papa ya untuk yang ini camur karena udah tua sih ya kalau yang di sebelah sana itu punya tetangga ya kanaman apa ya kacang hijau itu ya itu yang sebelah sana itu kacang hijau punya tetangga yang berasana adik lagi di panen tuh di pematikan Pak are yang ke-13 13 ya kalau nggak salah ini 13 kali ini petikan ketinggalan juga nah ini ya eh pada kesempatan pagi ini telah selesai melakukan pematikan yang ke-13 Alhamdulillah kita mau dapatkan 123456789 setengah ya ini kira-kira bobotnya 40-45 lah ya bisa di jumlah kita sendiri ya ini dapatnya segini ya untuk mematikan yang ke-13 ya di usia tanam 72-73 ini ya antara segitu lah ya 70-an ke atas 73-an oke ya dapat 9 setengah di pematikan yang ke-13 simak terus ya jangan sampai ketinggalan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati